Shalom Kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan Jangan disiasiakan buat Tuhan Kita pakai selagi kita masih kuat Kita datang Dan terus beribadah kepada Tuhan Mari kita siapkan hati kita Kita masuk dalam saat itu Arahkanlah hatimu, pikiranmu Terfokus kepada Yesus Kepada Tuhan Yang memberikan hidup dan kehidupan Buat saudara dan saya Baik secara pribadi dan keluarga Bahkan dalam persekutuan Di dalam jamaat ini Mari kita masuk dalam saat itu Saat itu mulai Saat itu selesai Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan Yang luar biasa bagi Tuhan Lambaikan tanganmu dengan penuh sukacita Bahwa Tuhan itu ada Dan Tuhan itu selalu ada buat kita Dan memberkati kita sekalian Kita akan membuka seluruh rangkaian ibadah kita Pada pagi hari ini Dalam ibadah raya minggu pagi Dengan nyanyian kemanangan iman Nomor 66 Aku jadi miliknya Ia jadi milikku Anugerah muhalis ku datanglah dari atas Rauh yang suci Rauh yang suci ajarlah Beri hal kasih yang kekal Dalam namai sempurna Dalam kasih yang kekal Aku jadi miliknya Ia jadi milikku Ia jadi milikku Sejak ku yakin dan tahu Aku jadi miliknya Ia jadi milikku Dulu maut menakutkan Kini ku dilindungkan Diri baan Tuhanku Tak bimbang Tak akan keluh Aku dengar sabdanya Yang manis serta merdu Aku jadi milikku Ia jadi milikku Tetaplah ku miliknya Tak dapat diceraikan Nimatnya amat besar Ia beri perhentian Meskipun Meskipun Langit lenyap Bumi pun Lalu segera Aku jadi miliknya Ia jadi milikku Luar biasa Langit boleh berlalu Semua boleh berlalu Tapi Yesus Tuhanmu dan Tuhanku Tidak akan pernah Meninggalkan kita Amin Kita berikan kemuliaan Bagi Tuhan Tuhan itu hebat Tuhan itu dahsyat Dan luar biasa Buat saudara dan saya Mari kita semua bangkit Berdiri dan kita Melakukan pujian Besar anugerahmu Kita menyanyi pujian ini Beberapa kali Dan sesudah itu Bapak Gembala kita Pendeta Hendrik Lerik SDH Akan membuka Ibadah kita di Pagi hari ini Ku ada sebagai Mana ku ada Berdiri Menghadap taktamu Bapak Semua Karena Anugerahmu Yang telah Selamatkanku Ku hidup Dalam segala kelimpahan Ku layak Untuk Melayani Tuhan Semua Karena Anugerahmu Tercurah Tercurah bagiku Tercurah bagiku Tercurah 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 Semua 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 Tuhan Semua Karena Anugerahmu Tercurah 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 Bagiku Tercurah 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 Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu terjurah bagiku. Besar anugerahmu berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu berlimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Sekali lagi besar anugerahmu. Sekali lagi semakin bertambah. Sekali lagi semakin bertambah. Besar anugerahmu. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan dan Allah kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, rahmatmu, anugerahmu, kebaikanmu, penyertaanmu yang sungguh sempurna nyata bagi kami semua. Terima kasih untuk karya salib Kristus. Sehingga hari ini kami boleh berdiri di hadapanmu. Kami boleh ditebus menjadi umat, menjadi anak-anak ketebusanmu. Terima kasih, ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Karena tanpa Kristus, kami orang yang celaka. Orang yang kelak akan menerima murka dan penghukuman Allah. Tetapi kami bersyukur semua itu sudah ditanggung, sudah dibayar lunas oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih, ya Tuhan, untuk anugerahmu, untuk keselamatanmu yang besar yang kami terima dengan cuma-cuma lewat iman kami di dalam Kristus. Terima kasih, ya Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari. Enam hari lamanya kami telah bekerja. Hari ini hari perhentianmu. Kami datang ke dalam rumahmu. Kami datang untuk kami memuji dan menyembah engkau. Kami datang untuk menaikkan segala ucapan syukur kami. Membawa semua beban pergumulan kami lewat doa yang ada. Kami rindu juga untuk terus belajarakan kebenaran firmanmu. Firman yang hidup, yang menonton kaki kami. Melangkah di dalam rencana keindak Tuhan yang besar. Berkatilah kami semua umatmu yang sudah hadir. Anak-anakmu yang Tuhan percayakan melayani. Kuduskan kami semua, ya Tuhan, untuk kami bersekutu dengan engkau. Kami percaya engkau ada di tengah-tengah kami. Siap menerima semua penyembahan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, berkatilah. Sertai pimpinilah ibadah raya kami pada hari ini. Biarlah engkau disenangkan lewat semua penyembahan kami. Kami percaya berkatmu, anugerahmu. Semua yang baik akan engkau curahkan. Bagi setiap pribadi kami yang datang untuk mencari Tuhan. Rindu haus dan laparakan kebenaran Tuhan. Puaskanlah kami, ya Tuhan. Biarlah hidup yang sisa kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, ya Bapak. Kami serahkan jalannya ibadah ini. Dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendakmu. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami buka tabiskan ibadah raya ini. Hanya dalam nama Allah Bapak, anak dan roh kudus. Haleluya semua katakan. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan baca bagian firman Tuhan. Yang terdapat di dalam buku nyanyian kemenangan iman besar. Nomor 309. Halaman 273. Yang tidak punya buku nyanyian kemenangan iman besar. Silahkan bisa lihat di infokus. Ada dua sebelah-sebelah. Dan kita akan baca bergantian. Saya baca cetakan yang tipis. Bapak ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Baca cetakan yang tebal. Dua bagian yang terakhir. Kita baca bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan dari buku nyanyian kemenangan iman besar. Bagian belakang. Nomor 309. Halaman 273. Berkat-berkat Allah. Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Pujilah namanya yang kudus Hai Segenap Batinku. Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Dan janganlah memakan kebaikan-kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari terbangmu. Yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudahmu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyakitmu. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Atas orang-orang yang takut akan dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dua bagian kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan hai segala kebuatannya. Di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita sekalian. Tuhan sangat berharap buat saudara dan saya menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Karena anugerahnya besar bagi saudara dan saya. Itu penting sekali bagi saudara dan saya. Hidup selalu takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita kepadanya. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan saman. Kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Bapak yang maha kuasa. Kalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan. Mati dan dikuburkan. Turung ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapak yang maha kuasa. Dan akan datang dari sana. Untuk menghakimi orang yang hidup dan ia mati. Aku percaya kepada roh kudus. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jemaah Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Mengagungkan dia. Meninggikan dia. Karena besar anugrahnya. Buat saudara dan saya. Kita ini apa? Kita seperti bunga yang kembang di pagi hari. Sebentar sore layu. Kita seperti rumput yang bagus sekali. Tapi akan lesut dan layu. Hidup kita demikian. Bagaikan uap. Sebentar ada dan tidak ada. Kalau saudara sudah hidup seperti begitu. Jangan saudara sombong. Jangan merasa diri kuat. Mari datang dan terus beribadah kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Kita buka nyanyian kemenangan iman umur 229. Assalamualaikum. Ajaipan nukrah Yesus. Dosaku terhapus. Lidaku tak terkata. Betapa indahnya. Bebanku dihilangkan. Jiwaku terlepas. Ajaiplah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiplah anugerah Tuhan. Anugerahnya Yesus. Lebih dalam dari laut besar. Laut yang besar. Anugerah. Anugerahnya. Yang sempurna bagiku. Yang menutupi seknap celaku. Jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus. Yang terindah. Yang terindah. Puji ku. Ajaipan nukrah Yesus. Dapatkan yang sesat. KetYa Sese. Olehnya diampuni. Selamas impunalah. Rantai nya indah. Menguraikan, beri kemerdekaan, ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerah, anugerahnya, yang sempurna bagiku, yang menutupi seknap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah ujihku. Ajaiblah anugerah Yesus, dapatkan yang najis, dilahirkannya baru menjadi anakku. Hidup kekal sentosa, jadilah miliknya, ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerah anugerah, anugerahnya, yang sempurna bagiku, yang menutupi seknap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujihku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dosamu merah seperti kirmisi, dosamu sebesar apapun, tapi jauh lebih besar anugerah Allah buat saudara dan saya. Kita memuji Tuhan terus dari nyanyian kemenangan iman nomor 87. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku harisnya ku ditemus, ciptaan baru rohol kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kepada anak sekolah minggu, disilahkan. Menurut Terima kasih. 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 Terima kasih dan cinta Tuhan oleh karena nugra dan berkat Tuhan. Saya secara pribadi boleh diberikan tambahan satu usia lagi pada hari ini. Kalau saya mau ukur untuk besar kasih Tuhan. Kalau saya mau tulis atau kalau saya mau catat mungkin tidak akan pernah. Karena kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan akan membawa kita terus berjalan. Hari ini hari ini. Tuhan akan memberkati Bapak-teman. Tuhan akan memberkati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Tuhan akan memberkati Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kami akan menunjukkan satu lagu dari nyanyian kemenangan iman. nomor 265. kasih. Tuhan akan memberkati Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Tuhan akan memberkati Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Tuhan akan memberkati Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih. 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 Yang telah hadir untuk beribadah kepada Tuhan pada siang hari ini Kami datang kepadamu dalam doa syafaat Kami akan menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan Ucapan syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Baik di dalam pribadi kami, hari lepas hari Baik di dalam keluarga kami, baik kepada suami kami, istri kami, anak-anak kami Dalam pekerjaan kami, dalam lingkungan kami Dan dimanapun kami berada ya Tuhan Tak putus-putusnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami Meskipun kami melewati beberapa situasi, kondisi yang tidak mengenakan bagi tubuh kami Yang tidak mengenakan bagi daging kami Tetapi kami bersyukur ya Tuhan dalam segala sesuatu kami percaya Bahwa rencana Tuhan lah yang terbaik dan bukti kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Kami boleh ada sebagaimana kami ada di dalam rumah Tuhan pada hari ini Terima kasih ya Tuhan Kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat bagi nama Tuhan Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Filosof Sarari Yang telah menyaksikan kasih Tuhan Anugerah Tuhan yang telah mereka terima dalam kehidupan rumah tangga mereka Dalam keluarga besar mereka Karena tak putus-putusnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka Secara usia Tuhan mengucap syukur untuk umur yang Tuhan yang kau tambahkan Usia yang Tuhan yang kau beri bagi Bapak Filosof Sarari pada hari ini Kami bersyukur, berterima kasih dan kami berdoa dan kami serahkan Bapak Filo ke dalam tangan Tuhan Kiranya Tuhan yang kau terus pimpin Engkau sertai ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan yang kau percayakan Baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan Maupun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan Kami serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan Masa depannya dan kami percaya ya Tuhan Bahwa orang yang takut akan Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan Engkau selalu ada dan engkau memimpin langkah-langkah hidupnya Terima kasih doakan istri dan anak Yang Tuhan engkau anugerahkan dalam keluarga mereka Tuhan kau jadikan mereka keluarga yang mengasihi Tuhan Yang mengerjakan pekerjaan Tuhan Dan menghormati orang tua mereka Terima kasih Bapak untuk itu umur panjang Tuhan anugerahkan Dan kesehatan berkat Tuhan yang kau curahkan dalam kehidupannya Terima kasih mengucap syukur bersama dengan juga sekolah minggu Yang telah menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka Lagu yang mereka nyanyikan begitu indah dan bagus Yang mengajak kami bahwa bersama dengan Yesus Hidup kami akan sampai kepada tujuan Meskipun kami harus dihadang oleh badai Angin sakal di tengah-tengah perjalanan Tetapi kalau engkau berada di dalam kehidupan kami Engkau berada di dalam keluarga kami Engkau berada di dalam perahu kami Maka hidup kami Jalan kami Perjalanan hidup kami Sampai kepada tujuan yang Tuhan kau anugerahkan Kami doakan anak-anak ini ya Tuhan Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan Menghormati orang tua Menjadi anak-anak yang cerdas Menjadi anak-anak yang melakukan apa yang Tuhan kau kehendaki Berguna bagi bangsa dan negara Berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan Terima kasih Bapak terpuji nama Tuhan Kami doakan untuk setiap anak-anakmu Yang Tuhan juga tidak sempat kami sebutkan mereka Nama mereka dalam doa kami siang hari ini Yang berulang tahun Yang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan Engkau mendengar doa mereka ya Tuhan Engkau mendengar setiap jeritan hati mereka Kiranya anugerah Tuhan Engkau berikan bagi mereka semua Kami tidak lupa doakan Ibu Yola Sesterari Yang juga bekerja di Jakarta Beberapa waktu yang lalu dan hari ini bersama-sama dengan kami Kami doakan Tuhan engkau memberkati Dalam segala tugas dan tanggung jawab Yang Tuhan engkau beri Engkau jadikan dia alat di dalam tangan Tuhan Untuk menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan Dan menyatakan kehendak Tuhan Di tengah-tengah teman sekerjanya Buat dia tampil beda Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dipermulihakan Terima kasih ya Tuhan Kami doakan seluruh jemaatmu yang telah hadir pada saat ini Yang sudah bergumul untuk kehidupannya Yang sudah bergumul pekerjaan masa depan Anak-anak yang Tuhan engkau nugerahkan bagi mereka Suami istri kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka Dalam segala pergumulan dan doa mereka Bapak Terima kasih Bapak untuk setiap program Rencana-rencana yang ada di dalam jemaat Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Rencana untuk pembangunan Pastorik 2 Yang akan dimulai hari ini Akan dilakukan seremoni untuk pembongkaran gedung gereja yang lama Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Kira Tuhan pimpin dan Tuhan sertai Sehingga boleh berjalan dalam anugerah Tuhan Segala dana biaya yang dibutuhkan ya Tuhan Kami sungguh terlalu percaya Bahwa Tuhan kami akan memenuhi segalanya Di dalam kemuliaanmu di dalam Yesus Kristus Terima kasih Bapak terpuji nama Tuhan Doakan untuk pelayanan gereja-gereja Misi di seluruh dunia Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Tuhan memberkati mereka semua Doakan sekolah-sekolah teologi Yang menjadi tempat untuk mendidik Memperlengkapi hamba-hamba Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan yang handal Yang takut akan Tuhan beriman Dan bekerja di dalam ladang Tuhan Tuhan yang kau menolong para dosen Dan segala wadah media yang mereka gunakan Biarlah menjadi alat Untuk menyatakan kehendak dan rencana Tuhan Doakan sinode gereja Kingmi di tanah Papua Kami terus berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Biarlah semua yang dilakukan Menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Doakan gereja-gereja lokal Para hamba-hamba Tuhan Para majelis yang ada Tuhan jadikan mereka pelayan-pelayan Tuhan Yang takut akan Tuhan Terima kasih doakan untuk orang-orang tua Yang ada di cemaat Tuhan kira yang memberkati Dan menolong mereka semua Bersyukur untuk Ibu Mote Yang beberapa hari yang lalu Tuhan izinkan dia Untuk masuk rumah sakit Dan minggu kemarin kami boleh mendengar Bahwa dia boleh sehat pulih kembali Kami kebalikan segala puji syukur Hormat bagi nama Tuhan Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Segala pergumulan Tuhan engkau memimpin dan menyertai Beri damai sejahtera di hati dan sukacita Doakan juga Ibu Maniagasi Yang kurang sehat Ibu Etahepon Tuhan memberkati mereka semua Bapak Engkau pimpin mereka di masa tua mereka Penyertaan dan kasih Tuhan Dan Tuhan sendiri yang menjadi penghibur bagi mereka Terpuji nama Tuhan Dan kelanjutan ibadah kami Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Pimpin kami ya Bapak Biarlah ibadah yang kami lakukan Menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Kami sempurnakan doa ini Dalam namamu Yesus Kristus Tuhan Penebus dan juruselamat kami yang hidup Yang telah mengajarkan kami berdoa demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Yang Tuhan Yesus kasih Kita akan terus melangkah Ke bagian yang berikut Yaitu bagian yang penting sekali Bagi kita sekalian Untuk mendengarkan firman Tuhan Benar ya Tuhan Firmanmu berkuasa Untuk merubah sikap hati kami Merubah cara hidup kami Pola pikir kami Pola pikir kami Nilai-nilai yang selama ini terbangun Tersusun begitu rapi Yang bertolak belakang dengan kebenaran-kebenaran Tuhan Biarlah oleh firman yang berkuasa Kami terus dibersihkan Kami terus dibersihkan Dibentuk Diarahkan Dituntun Dibentuk Diperbaiki Menjadi seperti yang Tuhan mau Terima kasih ya Tuhan Dibentuk kami Kami sudah berdoa Haleluya Semua katakan Amin Puji Tuhan Silahkan duduk Mari kita membuka kitab kita Di dalam kitab masmur Kitab masmur Pasal 51 Kita membaca ayat Ayat 3 sampai Ayatnya yang ke 7 Sebenarnya sampai Sampai 15 Tapi ketujuh saja Pengakuan dosa Untuk pemimpin biduan Masmur dari Daud Ketika Nabi Natan Datang kepadanya Setelah ia Menghampiri Bat-Siebah Ayat 3 sampai 7 2 3 Kasihanilah aku Ya Allah Menurut kasih setiamu Hapuskanlah pelanggaranku Menurut rahmatmu Yang besar Bersihkanlah aku Seluruhnya Dari kesalahanku Dan tahirkanlah Aku dari dosaku Sebab aku sendiri Sadar akan pelanggaranku Aku senantiasa Bergumul dengan dosaku Terhadap engkau Terhadap engkau Sajalah Aku telah berdosa Dan melakukan Apa yang kau anggap Jahat Supaya ternyata Engkau adil Dalam putusanmu Bersih dalam penghukumanmu Sesungguhnya Dalam kesalahan Aku diperanakan Dalam dosa Aku dikandung Ibuku Sesungguhnya Engkau berkenan Akan kebenaran Dalam batin Dan dengan Diam-diam Engkau memberitahukan Hikmat Kepadaku Lanjut sampai 15 Bersihkanlah aku Daripada dosaku Dengan hisop Maka aku menjadi Tahir Basulah aku Maka aku menjadi Lebih putih Dari salju Biarlah aku Mendengar Kegirangan Dan sukacita Biarlah tulang Yang kau remukan Bersorak-sorak Kembali Sembunyikanlah Wajahmu Terhadap dosaku Hapuskanlah Segala Kesalahanku Jadikanlah Hatiku Tahir Ya Allah Dan Perbaharuilah Batinku Dengan roh Yang teguh Janganlah Membuang aku Dari hadapanmu Dan janganlah Mengambil rohmu Yang kudus Daripadaku Bangkitanlah Kembali Padaku Kegirangan Karena selamat Yang daripadamu Dan Lengkapilah Aku Dengan roh Yang rela Maka Aku akan Mengajarkan Jalanmu Kepada Orang-orang Yang melakukan Pelanggaran Supaya Orang-orang Berdosa Berbalik Kepadamu Demikian Pembacaan Kita Shalom Apa Kabar Puji Tuhan Luar biasa Tuhan Baik Menyertai Memelihara Menopang Kita Sampai Siang Hari ini Minggu Pertama Di bulan Yang ke Delapan Waktu Terus Berjalan Tidak Terasa Tetapi Kasih Setia Tuhan Terus Menyertai Kita Bapak Ibu Saudara Tema Besar Di depan Kita Hidup Dalam Pimpinan Rok Kudus Dan Kita Renungkan Dari Pembacaan Ini Yaitu Rok Yang Membangkitkan Dari Kegagalan Rok Yang Membangkitkan Dari Kegagalan Bapak Ibu Saudara Yang Tuhan Yesus Kasihi Ada Dua Cara Yang Iblis Pakai Untuk Merusak Orang Percaya Untuk Merusak Anggota Gereja Untuk Merusak Orang-orang Yang Mengikut Dan Melayani Yesus Dan Dua Cara Ini Itu Berlangsung Di dalam Dua Tahap Cara Yang Pertama Ketika Seorang Yang Yang Sudah Percaya Dia Sudah Ditebus Dia Dimetraikan Dengan Rok Kudus Waktu Orang Itu Belum Melakukan Dosa Perhatikan Bahwa Cara Yang Pertama Iblis Dia Akan Datang Dan Dia Bila Begini Bikin Dosa Saja Tidak Apa Bikin Dosa Saja Tidak Apa Nanti Minta Ampun Tuhan Itu Baik Tuhan Tidak Akan Membuang Kamu Tuhan Akan Mengampuni Kamu Iblis Akan Datang Dan Dia Bisikan Itu Di Telinga Kita Buat Dosa Saja Tidak Apa Tuhan Baik Dan Dia Akan Munculkan Ayat Ayat Seperti Satu Yone Sembilan Jika Kamu Mengaku Dengan Dosa Dengan Mulutmu Dan Seterusnya Dan Ayat Ayat Lain Yang Iblis Munculkan Supaya Mendorong Kita Untuk Berbuat Dosa Nah Ini Cara Yang Pertama Iblis Pakai Buat Dosa Saja Tidak Apa Dan Ketika Seorang Sudah Melakukan Dosa Karena Bersih Bersih Dosa 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 Maka Setelah Orang Dosa Dosa Perhatikan Bahwa Iblis Akan Datang Dan Dia Akan Bila Dosa Dosa Kamu Sudah Berbuat Dosa Kamu Kira Tuhan Itu Baik Tuhan Itu Suci Tuhan Itu Allah Yang Adil Tuhan Tidak Bisa Dipermainkan Allah Itu Kudus Dan Kamu Pasti Akan Dihukum Oleh Tuhan Perhatikan Bahwa Iblis Akan Terus Berkata Demikian Kamu Sudah Berdosa Untuk Apalagi Kamu Berdoa Kamu Sudah Berdosa Untuk Apalagi Kamu Baca Alkitab Untuk Apalagi Kamu Sembayang Untuk Apalagi Kamu Melayani Tuhan Kamu Sudah Berdosa Dan Dosa Itu Tuhan Tahu Tuhan Lihat Semua Jelas Terbuka Di Hadapan Tuhan Kamu Sudah Berdosa Perhatikan Bahwa Iblis Akan Memakai Dosa Kita Dan Dia Pakai Itu Mengintimidasi Kita Dan Dia Terus Mendorong Kita Memaksa Kita Membawa Kita Sampai Kita Terus Berbuat Dosa Dan Terus Hidup Kita Menjadi Semakin Rusak Dan Dia Mau Supaya Kita Semakin Terpuruk Nah Ini Cara Iblis Yang Kedua Iblis Akan Terus Menuduh Kita Kamu Sudah Berbuat Dosa Dan Perhatikan Bahwa Orang Akan Oh Ya Benar Saya Sudah Berdosa Sehingga Iblis Membuat Orang Itu Makin Lama Makin Jauh Dari Tuhan Semakin Jauh 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 Dan Lama Kelamaan Bisa Jadi Akan Muncul Juga Dosa Dosa Yang Lain Karena Memang Dosa Itu Beranak Dosa Satu Dosa Dia Tutup Lagi Dia Buat Satu Lagi Dan Semakin Banyak Dosa Yang Akan Muncul Dan Keadaan Kita Semakin Terpuruk Semakin Rusak Dan Terus Jatuh Sehingga Kita Tidak Lagi Berdaya Bapak Ibu Saudara Dalam Pembacaan Masmur 51 Ini Konteksnya Adalah Pengakuan Dosa Daud Dan Ketika Nabi Natan Ya Diutus Oleh Tuhan Datang Mengingatkan Raja Daud Yang Sudah Gagal Dan Sudah Berbuat Dosa Dengan Batsieba Bapak Ibu Saudara Perhatikan Pernah Terpikir Ketidak Kenapa Bagian Sepertinya Ditulis Dalam Alkitab Kenapa Alkitab Seperti Membuka Aib Seseorang Seseorang Yang Ya Pernah Dipakai Oleh Tuhan Dengan Luar Biasa Kenapa Barang Ini Tulisan Seperti Ini Muncul Tulis Juga Di Dalam Alkitab Daud Ini Orang Yang Luar Biasa Dia Dipilih Diurapi Dipakai Oleh Tuhan Bayangkan Seorang Anak Remaja Bisa Mengalahkan Goliat Manusia Yang Besar Itu Ajaib Ketidak Ajaib Orang Bilang Bahwa Ya Saul Mengalahkan Beribu Daud Mengalahkan Berlaksa Laksa Satu Sanjungan Kekaguman Yang Luar Biasa Atas Prestasi Pencapaian Yang Dikerjakan Oleh Daud Karena Tuhan Menyertai Dia Dan Ada Banyak Prestasi Lain Yang Luar Biasa Yang Daud Lakukan Tapi Kenapa Bagian Ini Tulis Yang Justru Membuka Membongkar Aib Kegagalan Kejatuhan Daripada Si Raja Daud Ini Bahkan Perhatikan Bahwa Masmur Ini Ditulis Oleh Daud Sendiri Bahkan Masmur Ini Dijadikan Puji-pujian Kalau Itu Dinyanyikan Jadikan Puji-pujian Artinya Bahwa Semua Orang Akan Menjadi Tau Ini Akan Tersiar Dan Semua Orang Menjadi Tau Padahal Perhatikan Bahwa Daud Melakukan Dosa Ini Di Tempat Yang Tersembunyi Tidak Ada Satu Orang Pun Tau Tapi Kemudian Dia Menuliskannya Ini Dan Itu Menjadi Nyanyian Menjadi Masmur Dinyanyikan Bapak Ibu Sedara Yang Tuhan Yesus Kasihi Kenapa Bagian Seperti Ini Ditulis Jawabannya Itu Adalah Supaya Kita Bisa Belajar Kita Bisa Belajar Bahwa Lihat Bahwa Orang Yang Dipakai Oleh Tuhan Orang Yang Diurapi Oleh Rokudus Rupanya Orang Itu Juga Bisa Gagal Orang Yang Diurapi Oleh Rokudus Dipakai Dipimpin Ternyata Orang Itu Juga Bisa Gagal Tetapi Bapak Ibu Sudara Ini Bukan Poin Yang Penting Kalau Orang Yang Dipakai Urapi Juga Bisa Gagal Itu Bukan Poin Tapi Yang Menjadi Poin Kenapa Bagian Ini Dituliskan Supaya Perhatikan Bahwa Orang Seperti Kita Pun Orang Yang Pernah Gagal Rokudus Itu Sanggup Untuk Membangkitkan Kita Kembali Amin Bagian Ini Ditulis Supaya Kita Yang Sering Gagal Kita Yang Sudah Gagal Kita Bisa Bangkit Kembali Rokudus Berkuasa Untuk Mengangkat Kita Membangkitkan Kita Kembali Puji Tuhan Bapak Ibu Sudara Jadi Perhatikan Bagian Ini Ditulis Bukan Supaya Kita Belajar Bagaimana Kita Gagal Tapi Bagaimana Ditulis Supaya Bagaimana Kita Bisa Bangkit Dari Kegagalan Berapa Banyak Hari ini Orang Kristen Yang Merasa Diri Itu Gagal Berapa Banyak Orang Orang Yang Melayani Tuhan Sudah Terkapar Terpuruk Dan Tidak Lagi Bisa Bangkit Kembali Perhatikan Bapak Ibu Sudara Untuk Gagal Untuk Jatuh Dalam Dosa Itu Tidak Perlu Belajar Orang Buat Dosa Itu Otomatis Tidak Usah Belajar Ada Kursus Untuk Buat Dosa Tidak Ada Dosa Itu Natural Sudah Ada Di Dalam Diri Kita Untuk Buat Dosa Itu Otomatis Kita Ini Pemain Semua Bukan Malaikat Di Gereja Kita Dilihat Kita Ini Orang Berdosa Tiap Hari Buat Dosa Dosa Di Dalam Hati Di Dalam Pikiran Lewat Perkataan Perbuatan Tindakan Kita Bapak Ibu Sudara Yang Tuhan Yesus Kasih Tetapi Perhatikan Bahwa Untuk Bangkit Dari Kegagalan Itu Yang Harus Kita Belajar Bagaimana Kita Bisa Bangkit Kembali Kita Bisa Berdiri Kembali Kita Bisa Berjalan Kembali Kita Bisa Terus Bangkit Daripada Kegagalan Itu Dan Untuk Belajar Dari Kegagalan Itu Harus Ada Contoh Dan Kita Bisa Belajar Dari Contoh Itu Siapa Dia Daud Sendiri Daud Ini Contoh Contoh Yang Baik Sekali Bagaimana Bangkit Dari Kegagalan Nah Perhatikan Bahwa Yang Pertama Orang Yang Diurapi Tuhan Itu Masih Bisa Gagal Kalau Bapak Ibu Baca Nanti Di Dalam 1 Samuel 16 Ayat 3 Lihat Bahwa Samuel Datang Dan Dia Mengurapi Raja Daud 1 Samuel 16 Ayat 13 Dan Setelah Samuel Mengurapi Daud Disana Dicatat Bahwa Sejak Hari Itu Sejak Saat Itu Dan Seterusnya Rok Tuhan Rok Allah Itu Berkuasa Atas Raja Daud Sejak Hari Diurapi Dan Seterusnya Roh Tuhan Berkuasa Atas Raja Daud Dan Apa yang Terjadi Setelah itu Bapak Bapak Sedara Nah Yang Terjadi Lihat Bahwa Ada Prestasi Yang Luar Biasa Sampai Nanti Di Dalam Dua Samuel Pasal 11 Ayat 1 Sampai 26 Kita Lihat Disana Itu Daud Gagal Dia Jatuh Kedalam Dosa Persinahan Dan Dosa Pembunuhan Ini Kalau Orang Hukum Itu Sudah Pasal Berlapis Apa Namanya Dan Lihat Bahwa Dalam Keadaan Yang Seperti Itu Raja Daud Dia Ada Dalam Situasi Kondisi Yang Memang Terpuruk Dia Dalam Satu Kondisi Yang Ya Parahnya Luar Biasa Buat Dua Dosa Satu Kali Zina Kemudian Membunuh Pertanyaan Bapak Ibu Sesara Mengapa Orang Yang Sudah Diurapi Oleh Tuhan Ruh Kudus Berkuasa Atas Dia Tapi Masih Bisa Gagal Masih Bisa Jatuh Kedalam Dosa Mengapa Kenapa Bisa Kita Kadang Heran Waduh Dia Ini Sudah Luar Biasa Tapi Kenapa Dia Jatuh Lagi Dalam Dosa Bapak Ibu Sedara Yang Tuhan Yesus Kasih Pertanyaan Kenapa Raja Daud Orang Yang Luar Biasa Penuh Dengan Prestasi Prestasi Karena Roh Allah Berkuasa Atas Dia Tapi Dia Bisa Gagal Kalau Kita Ingat 1 Yohanes 2 Ayat 16 Itu Ada Tiga Hal Yang Berasal Dari Dunia Ini 1 Yohanes Pasal 2 Ayat 16 Yaitu Ada Keinginan Mata Ada Keinginan Daging Ada Keangkuhan Hidup Keinginan Mata Keinginan Daging Kemudian Keangkuhan Hidup Kalau Begitu Lihat Bahwa Apa Dosa Pertama Daud Lihat Bahwa Dosa Pertama Daud Apa Dia Mengintip Batsheba Itu Mandi Nah Ini Kan Dosa Karena Mata Intip Lihat Keinginan Mata Waktu Dia Sore Hari Berjalan Di Suatu Rumah Dia Lihat Batsheba Lagi Mandi Keinginan Mata Setelah Dia Lihat Rupanya Apa Yang Terjadi Dia Suruh Orang Panggil Batsheba Datang Dan Dia Ajak Untuk Melakukan Persinahan Dia Tidur Dengan Batsheba Ini Artinya Keinginan Daging Lalu Setelah Batsheba Setelah Dia Membersihkan Daud 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 Pakai Kuasanya Pakai Segala Macam Strategi Dan Dia Suruh Kirim Pesan Kepada Yohab Dia Bila Yohab Tempatkan Uriah Suami Batsheba Ini Di Barisan Paling Depan Dekat Sekali Dengan Musuh Suruh Pasukan Yang Lain Mundur Dan Rupanya Benar Tujuannya Adalah Supaya Uriah Suami Batsheba Itu Mati Dan Perhatikan Bahwa Ini Dosa Pembunuhan Yang Daud Lakukan Keangkuhan Hidup Dia Memakai Kuasanya Memakai Jabatannya Memakai Otoritas Yang Ada Untuk Menghancurkan Orang Lain Membinasakan Orang Lain Membunuh Orang Lain Keangkuhan Hidup Bapak Ibu Saudara Yang Tuhan Yesus Kasihi Artinya Bahwa Orang Yang Diorapi Tuhan Juga Bisa Gagal Karena Apa Karena Memang Orang Itu Membuka Celah Daud Disini Lihat Bahwa Memang Dia Memberikan Peluang Dia Membuka Celah Yang Ada Dalam 1 Petrus 5 Ayat 8 Alkitab Catat Bahwa Iblis Itu Berjalan Keliling Seperti Singa Yang Mengaum Mencari Orang Yang Dapat Ditelannya Artinya Bahwa Iblis Jalan Keliling Dan Dia Mencari Celah Ada Orang Yang Mungkin Dia Lemah Di Dalam Keinginan Matanya Dan Dia Membuka Celah Dengan Keinginan Mata Maka Iblis Akan Masuk Dan Menghancurkan Orang Itu Ada Orang Yang Lemah Di Dalam Keinginan Daging Iblis 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 Akan Lihat Celah Itu Dia Masuk Dan Dia Akan Manfaatkan Celah Yang Ada Kelemahan Yang Ada Keinginan Daging Yang Ada Dan Ada Orang Yang Lemah Mungkin Di Dalam Keinginan Keangkuan Hidup Dia Akan Masuk Dan Menghancurkan Orang Itu Artinya Bahwa Apa Saja Celah Yang Kita Buka Kepada Iblis Iblis Akan Masuk Dan Dia Tidak Akan Berhenti Untuk Merusakan Kita Sampai Kita Rusak Serusak Rusak nya Bapak Ibu Saudara Yang Tuhan Yesus Kasih Daud Gagal Karena Memang Dia Membuka Celah Dia Memberikan Peluang Kepada Iblis Untuk Menghancurkan Dia Bapak Ibu Saudara Coba Kita Identifikasi Bagian Mana Dalam Hidup Kita Yang Kita Lemah Yang Paling Sering Kita Membuka Celah Membuka Peluang Untuk Iblis Manfaatkan Dia Masuk Dan Dia Merusakan Kita Membuat Kita Jatuh Kita Gagal Kita Berdosa Di Hadapan Tuhan Bagian Mana Yang Sering Kita Lemah Berbahagialah Orang Yang Dia Tahu Kelemah Dan Dia Berdoa Minta Kekuatan Dari Tuhan Supaya Bisa Mengatasi Kelemahannya Itu Jangan Karena Sudah Tahu Kelemahannya Tapi Terus Bawa Diri Kedalam Pencobaan Seringkali Kan Kita Yang Bawa Diri Kedalam Pencobaan Kita Sudah Tahu Kita Lemah Dalam Bagian Bagian Tertentu Tapi Justru Kita Bawa Diri Kesana Lihat Yusuf Di Mesir Waktu Dia Digoda Oleh Siapa Itu Istri Potiphar Itu Apa Yang Dia Buat Dia Tidak Bila Tante Tante Jangan Tapi Apa Yang Dia Buat Dia Merontak Dan Dia Lari Sejauh Jauh Potiphar Bila Waduh Bateria Ini Orang Dan Lain Sebagainya Tapi Lihat Yusuf Dia Menjauh Daripada Pencobaan Itu Nah Seringkali Kita Sudah Tahu Kita Lemah Dalam Hal Hal Tertentu Tapi Kita Justru Tetap Ada Disana Kita Terus Senang Ada Disana Kita Terus Terputar Di Dalam Hal Itu Saja Kita Tidak Mau Keluar Tidak Mau Lari Menjauh Daripada Hal 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 Bisa Berpotensi Membuat Kita Jatuh Kita Yang Membawa Diri Kita Makanya Doa Bapak Kami Di Radio Siapa Percakapan Doa Bapak Kami Janganlah Membawa Kami Ke Dalam Pencobaan Tapi Lepaskanlah Kami Lalu Penjelasan Itu Mantap Memang Tuhan Akan Jauhkan Kita Tapi Tugas Kita Jangan Juga Kita Bawa Diri Kita Kedalam Pencobaan Pergi Ke Tempat Tempat Lokalisasi Ke Cafe Cafe Barbar Diskotik Diskotik Ketemu Dengan Perempuan Perempuan Nakal Bahkan Banyak Istilah Ada Ayam Kampung Ada Ayam Kampus Masuk Ke Warung Tanya Saya Ayam Ada Kampung Kampus Kalau Kampung Duduk Di Meja Nanti Piring Datang Ayam Kampus Lurus Saya Kamar Kamar Di Belakang Wah Ini Luar Biasa Di Sebuah Kota Di Papua Ini Bahkan Lihat Bahwa Hari Ini Ya Saya Tahu Bagaimana Memang Dunia Menuju Sorum Dan Gomorrah Orang Menjual Diri Dengan Dali Alasan Cari Nafkah Wayar Ruang Sekolah Dan Lain Nah Bapak Ibu Sedara Bahwa Lihat Di Dalam Ayat Yang Ketujuh Ini Ada Satu Bagian Yang Daud Juga Dia Ungkapkan Sesungguhnya Dalam Kesalahan Aku Diperanakan Dalam Dosa Aku Dikandung Ibuku Nah Perhatikan Disini Bahwa Daud Dia Mengungkapkan Satu Hal Disini Bahwa Dosa Yang Dia Lakukan Itu Tidak Terlepas Dari Faktor Keturunan Dalam Kesalahan Aku Diperanakan Dalam Dosa Aku Dikandung Ibuku Dalam Dari Dalam Kandungan Daud Dia Bilang Saya Diperanakan Dalam Keadaan Berdosa Apa Artinya Artinya Bahwa Seringkali Ada Orang Tua Yang Sedang Mengandung Dan Ada Mereka Mungkin Berhubungan Dengan Dosa Dosa Tertentu Sehingga Anak Itu Yang Memang Selain Dosa Natural Dosa Warisannya Itu Tetapi Dia Terpengaruh Dengan Kondisi Dosa Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya Buktinya Apa Bapak Ibu Perhatikan Waktu Si Siapa Samuel Datang Kepada Ayahnya Daud Siapa Isai Dia Tanya Isai Saya Mau Mengurapi Salah Satu Anak Kenapa Isai Hanya Kasih Tunjuk Itu Anak Satu Sampai Anak Yang Ketujuh Saja Sedangkan Masih Ada Satu Daud Yang Lagi Jaga Kambing Dombak Kenapa Bapak Ibu Sedara Perhatikan Bahwa Ini Juga Masalah Kalau Diselidiki Mungkin Lebih Jauh Jadi Lihat Bahwa Daud Ini Dia Seakan Tidak Dianggap Oleh Orang Tua Kandung Sendiri Diperlakukan Sebagai Anak Sehingga Samuel Bilang Masih Ada Lagi Baru Dia Tersadar Masih Ada Satu Lagi Bapak Ibu Sedara Itu Sebabnya Diungkapkan Sini Bahwa Dalam Kesalahan Aku Dikandung Ibuku Dalam Dosa Aku Diperanakan Dilahirkan Sehingga Anak Itu Dia Berpengaruh Dosa Itu Terus Mempengaruhi Hidupnya Dan Membuat Dia Terus Jatuh 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 Dan Gagal Di dalam Hal-hal Tertentu Bapak Ibu Ingat Siapa Ini Jemaat Elisabeth Awinero Dia Kan Sudah Dibilang Gila Rupanya Dia Dirasuk Dan Sampai Orang Bilang Di pasar Tidak Bisa Taruh Tangan Di belakang Itu Dia Bokulai Dia Bunuh Dia Bunuh Dia Dia Pernah Bunuh Orang Dia Minum Darahnya Jadi Orang Bilang Dia Itu Puji Tuhan Setelah Dilayani Didoakan Dicek Diperiksa Rupanya Ada Faktor Lain Yang Berhubungan Itu Dengan Generasi Diatasnya Orang Tuanya Tete Nenek Dan Seterusnya Itu Waktu Dia Ada Dalam Kandungan Dia Bilang Nanti Kalau Air Naik Dia Punya Perut Ini Besar Air Surut Dia Puprit Ini Kecil Tanya Cek Beginya Dibilang Dulu Orang Tua Kasih Masuk Dia Di Dalam Botol Tutup Baru Botolnya Buang Di Laut Sehingga Air Laut Naik Dia Perut Besar Air Laut Turun Dia Perut Turun Juga Nah Waktu Masalahnya Sudah Ditemukan Didoakan Diputuskan Rupanya Memang Dia Pulih Dan Ada Juga Hal Hal Lain Yang Terkait Berhubungan Dengan Segala Kekuatan Kuasa KG8 Dengan Pekerjaan Iblis Sehingga Anak Hidupnya Hari Ini Terkait Dengan Faktor Keturunan Di Atas Makanya Bapak Ibu Sudara Daud Dia Bilang Bahwa Dalam Kesalahan Dalam Dosa Aku Dikandung Aku Dilahirkan Artinya Bahwa Masih Ada Benang Merah Ada Kaitan Yang Kita Warisi Dari Keturunan Di Atas Bapak Ibu Sudara Perhatikan Bahwa Ya Daud Dia Menyadari Hal-hal Tersebut Dan Di dalam Keluaran 20 Ayat 5 Alkitab Mencatat Bahwa Aku adalah Allah yang Cemburu Yang Membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak Anaknya Kepada Keturunan Yang Ketiga Dan Keempat Daripada Orang-orang Yang Membenci Aku Kesalahan Bapak Dibalaskan Kepada Anak Kepada Keturunan Ketiga Sampai Keterunan Keempat Perhatikan Bahwa Seringkali Hari ini Kita Menanggung Akibat Daripada Apa yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kita Oleh Tete Nenek Moyang Kita Di Atas Hari Ini Kita Menjadi Akibat Kita Yang Tanggung Hukumannya Tanggung Penderitaannya Karena Dosa Yang Mereka Buat Di Atas Kita Taja Bilang Ini Sepertinya Tidak Adil Kenapa Mereka Yang Buat Tapi Kita Yang Tanggung Tete Nenek Moyang Saja Kita Tidak Kenal Mereka Tidak Pernah Lihat Mereka Kita Hanya Dengar Saja Tetenya Ini Nama Ini Nenek Nama Ini Kita Tidak Tau Tapi Perhatikan Bahwa Tuhan Dalam Keluaran 25 Itu Allah Yang Cemburu Yang Membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak Anak Perhatikan Kalau Kita Tidak Mau Generasi Kita Nanti Mereka Menuai Perbuatan Perbuatan Kita Hari Ini Jangan Kita Buat Dosa Karena Apa Yang Kita Buat Hari Ini Yang Mereka Buat Lalu Itu Kita Tuai Hari Ini Apa Yang Kita Buat Hari Ini Nanti Generasi Kita Di Bawah Mereka Akan Tuai Kalau Hari Ini Kita Hidup Berbuat Dosa Nanti Mereka Akan Tuai Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Hari Ini Kalau Hari Ini Mereka Mengikat Perjanjian Dengan Kekuatan Kekuatan Kuasa Gelap Dengan Roh Tertentu Nanti Generasi Di bawah Mereka Yang Akan Tanggung Perbuatan Dosa Kita Semua Perilaku Kejahatan Kita Hari Ini Bapak Ibu Saudara Yang Tuhan Yesus Kasih Perhatikan Bahwa Daud Mengungkapkan Semua Itu Dengan Jelas Dan Ini Fakta Kejatuhannya Dan Perhatikan Bahwa Yang Berikut Bahwa Bagaimana Daud Bisa Bangkit Dari Kegagalan Ini Yang Luar Biasa Perhatikan Bahwa Apa Yang Membuat Daud Bangkit Yang Pertama Itu Tuhan Sendiri Ada Peran Tuhan Tuhan Yang Bekerja Membuat Daud Itu Supaya Bisa Bangkit Dalam 1 Samuel 16 Tadi Ruh Kudus Itu Terus Bekerja Ruh Kudus Itu Ruh Yang Dinamis Dia Tidak Berdiam Dia Terus Bergerak Dia Terus Mengingatkan Menyadarkan Menegur Kita Sampai Dia Bekerja Sampai Kita Akhirnya Sadar Akan Kesalahan Kita Akan Dosa Kita Dan Disini Lihat Bahwa Ruh Kudus Bekerja Tuhan Terus Bekerja Ruh Kudus Bekerja Di Dalam Hati Daud Sejak Dia Diorapi Oleh Ruh Tuhan Bahkan Dalam Keadaan Keja Tuhan Tuhan Terus Bekerja Lihat Dalam Ayat 13 Jangan Membuang Aku Dari Hadapan Mu Jangan Mengambil Ruh Yang Kudus Daripad Aku Jangan Buang Aku Jangan Ambil Ruh Yang Kudus Daripad Aku Perhatikan Daud Kalau Dia Sudah Jatuh Dia Gagal Dia Buat Dosa Maka Akibatnya Itu Parah Ruh Tuhan Dalam Perjalanan Dan Lama Ruh Tuhan Akan Undur Dari Dia Dia Akan Ditinggalkan Ruh Kudus Mundur Dari Hidup Nah Itu Sebabnya Daud Berdoa Waktu Natan Tantegur Dia Berdosa Dia Bila Ya Tuhan Janganlah Ambil Jangan Buang Aku Jangan Ambil Romu Yang Kudus Daripadaku Daud Tau Ini Dari Mana Dia Belajar Dari Saul Saul Seorang Yang Diurapi Tuhan Luar Biasa Raja Pertama Tapi Kemudian Saul Gagal Dan Waktu Saul Gagal Perhatikan Bahwa Ruh Tuhan Mundur Daripada Saul Dan Sejak Hari Itu Ruh Sejahat Itu Masuk Dan Menguasai Dan Terus Merusakan Saul Saul Tidak Sadar Sadar Dan Dia Tidak Mau Bertobat Perhatikan Bahwa Jangan Ambil Romu Yang Kudus Daud Tau Bahwa Kalau Sudah Buat Dosa Tuhan Akan Ambil Roh Itu Daud Akan Kehilangan Sesuatu Yang Paling Berharga Di Dalam Hidup Bapak Ibu Saudara Yang Tuhan Yesus Kasihi Daud Belajar Dari Saul Saul Mendapat Kepercayaan Dari Tuhan Luar Biasa Dia Diorapi Oleh Tuhan Tapi Dia Buat Dosa Dan Tidak Ada Keinginan Untuk Bertobat Sehingga Roh Allah Itu Undur Daripadanya Nah Memang Perbedaan Perjanjian Lama Perjanjian Baru Kalau Kita Berdosa Perjanjian Baru Roh Kudus Itu Tidak Undur Karena Dia Sifat Permanen Tapi Waktu Kita Buat Dosa Roh Kudus Itu Akan Berduka Kita Mendukakan Roh Kudus Makanya Ayat Lain Bilang Jangan Mendukakan Roh Kudus Tapi Kalau Kita Terus Berbuat Dosa Hidup Di Dalam Dosa Senang Melakukan Dosa Perhatikan Bahwa Kita Akan Padamkan Roh Itu Dan Kalau Kita Terus Berbuat Dosa Tidak Lagi Sadar Bertobat Balik Kepada Tuhan Nanti Lama Lamanya Kita Akan Menghujat Roh Dan Akhirnya Kita Akan Menjadi Seperti Orang Yang Tidak Percaya Lagi Kepada Tuhan Dan Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Peran Tuhan Roh Kudus Terus Bekerja Supaya Daud Ini Bisa Sadar Dan Lihat Bahwa Tuhan Utus Siapa Nathan Datang Nabinya Hambanya Nabi Datang Dan Nathan Memang Dengan Cara Yang Luar Biasa Kasih Tahu Dan Kemudian Kasih Tahu Segala Konsekuensi Semua Konsekuensi Itu Nathan Kasih Tahu Kepada Daud Bahwa Ada Malapetaka Anak Akan Mati Ada Pembunuhan Di Dalam Keturunannya Tapi Perhatikan Daud Dia Bilang Bahwa Yang Paling Utama Jangan Ambil Roh Tuhan Itu Daripadanya Bapak Bapak Saudara Perhatikan Bahwa Orang Yang Jatuh Dalam Dosa Roh Kudus Itu Akan Terus Bekerja Membawa Dia Menyadarkan Mengangkat Dia Supaya Dia Bisa Bangkit Dari Kegagalannya Jadi Perhatikan Bahwa Ada Peran Tuhan Roh Kudus Bekerja Lalu Yang Kedua Ada Peranan Tuhan Juga Mengutus Hamba Hambanya Nathan Datang Kepada Si Daud Lihat Bahwa Memang Tidak Mudah Jadi Utusan Tuhan Karena Apalagi Sampaikan Pesan Tuhan Kepada Seorang Yang Punya Kuasa Punya Jabatan Dan Lain Sebagainya Tapi Seorang Utusan Dia Hanya Punya Satu Pilihan Yaitu Taat Kepada Orang Yang Mengutus Dan Lihat Bahwa Nathan Sampaikan Semua Hal-hal Itu Yang Terkait Dengan Dosa Dosa Daripada Daud Lihat Tidak Mudah Tuhan Datang Dan Dia Bicara Tentang Dosa Orang Dan Orang Juga Paling Tidak Suka Dengar Kalau Bicara Itu Tentang Dosa Tentang Hukuman Tentang Penderitaan Kalau Bisa Itu Bicara Yang Enak Enak Sajalah Bicara Yang Baik Baik Sajalah Bicara Yang Berkat Berkat Sajalah Betul Ya Kita Mau Tuhan Datang Jangan Tegur Tegur Kami Tidak Bapak Ibu Saudara Lihat Bahwa Nathan Datang Dan Dia Dengan Cara Metode Yang Tepat Menyadarkan Daud Dan Ketika Daud Sadar Lihat Bahwa Memang Tuhan Terus Bekerja Dalam Hati Daud Tuhan Utus Hamba Hambanya Datang Kepada Daud Tuhan Mau Supaya Daud Bangkit Dari Kegagalannya Perhatikan Waktu Kita Jatuh Dalam Dosa Dalam Kegagalan Yang Paling Rindu Kita Bangkit Itu Bukan Orang Orang Terdekat Kita Bukan Diri Kita Sendiripun Yang Paling Mau Supaya Kita Bangkit Itu Adalah Tuhan Tuhan Mau Supaya Kita Bangkit Dari Kegagalan Dari Keja Tuhan Yang Ada Lalu Yang Terakhir Bapak Ibu Bagaimana Peran Kita Tuhan Sudah Bekerja Luar Biasa Lewat Rokudus Dalam Hati Kita Mengingatkan Menyadarkan Mendorong Kita Supaya Bisa Bangkit Tuhan Sudah Utus Hamba Hambanya Datang Kepada Kita Menyampaikan Firmanya Kasih Ingat Kasih Tahu Kita Tapi Yang Berikut Ini Bagaimana Peran Kita Sendiri Lihat Bahwa Bagaimana Daud Bisa Bangkit Ayat 5 Dikatakan Sebab Aku Sadar Akan Pelanggaranku Aku Senantiasa Bergumul Dengan Dosaku Lihat Bahwa Daud Dia Sadar Akan Dosanya Aku Sendiri Sadar Akan Dosaku Ada Orang Yang Sudah Buat Dosa Tapi Tidak Sadar Sadar Juga Aku Bergumul Dengan Pelanggaranku Dia Bergumul Dia Apa Namanya Dia Menderita Dia Berduka Karena Dosanya Ada Orang Yang Buat Dosa Tapi Dia Tenang Tenang Saja Dia Santai Santai Saja Bahkan Lebih Parah Ada Orang Yang Sudah Buat Dosa Tapi Malah Dia Bangga Dengan Dosanya Nah Daud Dia Bergumul Dia Menderita Dia Berduka Karena Pelanggarannya Dosanya Kejatuhannya Bahaya Bapak Ibu Kalau Kita Sudah Jatuh Dalam Dosa Tapi Kita Rasa Baik Baik Saja Kita Enjoy Saja Kita Santai Santai Saja Kita Malas Tau Saja Bahaya Daud Disini Lihat Bahwa Dia Sadar Dia Bergumul Dengan Dosanya Lihat Ayatnya Yang Kesembilan Bersihkanlah Aku Daripada Dosaku Dengan Hisop Maka Aku Menjadi Tahir Basulah Aku Menjadi Putih Dari Salju Hisop Bersihkanlah Aku Daripada Hisop Hisop Itu Apa Hisop Itu Sebuah Tanaman Yang Dipakai Pada Malam Pasca Waktu Israel Mau Keluar Dari Hisop Itu Akan Dicelupkan Pada Darah Anak Domba Lalu Dioleskan Di Abang Pintu Sehingga Malaikat Maut Itu Akan Melewati Rumah Rumah Yang Ada Olesan Darah Anak Domba Artinya Apa Disini Bapak Ibu Artinya Bahwa Ada Iman Daud Dia Melihat Jauh Ke Depan Bahwa Yang Bisa Menghapus Dosa Itu Hanya Darah Anak Domba Allah Jadi Domba PL Itu Lambang Anak Domba Allah Yesus Kristus Yang Mati Tergantung Di Kayu Salib Dosa Hanya Bisa Dihapus Dengan Darah Yesus Dosa Tidak Bisa Dihapus Dengan Perbuatan Baik Dengan Amal Dengan Sesuatu Apapun Dosa Hanya Bisa Dihapus Dengan Darah Kristus Darah Yang Suci Darah Yang Tak Bercaca Celah Puji Tuhan Bapak Ibu Daud Dia Bersihkan Aku Basulah Aku Dengan Hisop Sembunyikan Wajahmu Hapuskan Segala Kesalahanku Lihat Ayat 12 Jadikanlah Hatiku Tahir Ya Allah Perbaharulah Batinku Dengan Roh Yang Teguh Dia Bila Tuhan Tahirkan Hatinya Perbaharulah Batinku Artinya Ciptakan Beri Dia Hati Yang Baru Hati Yang Teguh Ayat 14 Perhatikan Bangkitkanlah Kembali Padaku Kegirangan Karena Selamat Yang Daripadamu Dan Lengkapilah Aku Dengan Roh Yang Relah Nah Bangkitkan Kembali Kegirangan Karena Selamat Yang Daripadamu Orang Yang Berbuat Dosa Jatuh Di Dalam Dosa Terpuruk Dalam Keadaan Dosa Tidak Lagi Ada Kegirangan Tidak Lagi Ada Sukacita Tidak Lagi Ada Damai Sejahtera Tidak Lagi Ada Kemenangan Itu Sebabnya Dia Bangkitkan Kembali Kegirangan Yang Daripadamu Karena Selamat Orang Yang Sudah Dipulihkan Maka Sukacitanya Akan Dipulihkan Ada Damai Sejahtera Ada Satu Ya Kemenangan Yang Luar Biasa Yang Dia Alami Lalu Bagian Berikut Lengkapilah Aku Dengan Roh Yang Relah Orang Yang Sudah Dipulihkan Tandanya Itu Adalah Dia Akan Buat Sesuatu Untuk Tuhan Bukan Dengan Paksan Tapi Dengan Kerelaan Dengan Satu Kerinduan Yang Besar Dia Mau Buat Sesuatu Untuk Tuhan Bapak Ibu Sudara Kita Sudah Dipulihkan Adakah Satu Kerinduan Yang Terdalam Di dalam Hati Kita Apa Yang Bisa Kita Buat Untuk Tuhan Dengan Kekuatan Tenaga Dengan Apa Yang Ada Pada Kita Apa Yang Bisa Kita Buat Untuk Tuhan Untuk Membalaskan Cinta Kasih Tuhan Kebaikan Tuhan Rahmat Tuhan Anugerah Tuhan Yang Sudah Menyelamatkan Kita Puji Tuhan Bapak Ibu Sudara Mari Kita Terus Membawa Hidup Kita Dan Memuliakan Tuhan Jatuh Itu Biasa Bangkit Luar Biasa Dan Itu Yang Tuhan Mau Semua Bilang Jatuh Itu Biasa Bangkit Itu Luar Biasa Dua Tiga Jatuh Itu Biasa Bangkit Dari Kejatuhan Itu Luar Biasa Mari Bapak Ibu Sudara Tadi Di Awal Saya Bilang Bahwa Teksinya Ditulis Bukan Supaya Kita Belajar Bagaimana Kita Gagal Bagaimana Kita Buat Dosa Bukan Itu Bukan Poin Teksinya Ditulis Supaya Kita Bisa Belajar Bagaimana Bangkit Dari Kegagalan Kiranya Tuhan Berkati Kita Masuk Dalam Perjamuan Kita Berdoa Bapak 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 Terima Bapak Terima Bapak Kep Kebenaran Bapak Bapak Semangkin Hari Semangkin Dekat Dengan Tuhan Semangkin Hidup Menyenangkan Hati Tuhan Ini Doa Kami Sertai Perjamuan Kudus Yang Ada Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara Mari Kita Berdiri Semuanya Kita Sudah Duduk Lama Kita Akan Menikmati Perjamuan Kudus Roti Dan Anggur Yang Ada Supaya Perjamuan Kudus Ini Menjadi Berkat Hari Ini Kita Duduk Sekitar Meja Perjamuan Tuhan Tuhan Sendiri Yang Menetapkan Perjamuan Kudus Dan Mengundang Kita Semua Untuk Melaksanakannya Sebagaimana Yang Dikatakan Pada Malam Kepada Para Muridnya Sebelum Ia Ditangkap Terbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Mari Kita Berdoa Kalau Ada Sesuatu Hal Yang Mengganjal Di Dalam Hati Bapak Ibu Silahkan Berdoa Akui Itu Ungkapkan Itu Kepada Tuhan Sehingga Perjamuan Kudus Ini Sungguh Menjadi Berkat Yang Besar Bagi Kita Semua Mari Kita Berdoa Bapak Kami Datang Kepadamu Kami Sadar Kami Orang Berdosa Kami Sadar Kami Tidak Layak Di Hadapan Seringkali Kami Membelakangi Tuhan Kami Tidak Hidup Sesuai Dengan Firman Seringkali Kami Lebih Mengikuti Pikiran Kami Kesenangan Kami Rancangan Rancangan Kami Ampuni Kami Semua Ya Tuhan Jikalau Diantara Bapak Ibu Jemaat Yang Hari Ini Ya Tuhan Ada Segala Sesuatu Hal Yang Mengganjal Menghalangi Oleh Karena Kesalahan Pelanggaran Dosa Ketidaktatan Yang Dilakukannya Ampunilah Kami Semua Ya Tuhan Biarlah Kami Boleh Layak Menerima Roti Dan Anggur Ini Dan Beri Sikap Kesungguhan Hati Untuk Menghorgai Karya Keselamatan Karya Pengorbanan Kristus Untuk Membenarkan Kami Menebuskan Kami Dan Menyelamatkan Kami Terima Kasih Ya Tuhan Kami Serahkan Perjamuan Kudus Ini Berkati Semua Pelayan Yang Ada Biarlah Perjamuan Kudus Menjadi Berkat Yang Besar Bagi Kami Semua Yang Telah Diselamatkan Ditebus Dan Menjadi Milik Kepunyaan Allah Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Berdoa Dan Kami Sambut Perjamuan Kudus Hari Ini Haleluya Amin Bapak Ibu Jemaat Sekalian Lihatlah Perjamuan Telah Siap Bagi Kita Semua Perjamuan Kudus Diperuntukkan Bagi Saudara-saudara Yang Telah Dibaptis Dan Yang Telah Mengaku Percaya Berbahagialah Setiap Orang Yang Diundang Ke Meja Perjamuan Sang Anak Domba Allah Perjamuan Akan Dibagikan Ambil Terimalah Dan Tunggu Aba-aba Yang Selanjutnya Sambil Kita Bernyanyi NKI 49 Nyawaku Diberikan Bagimu Diberikan Diberikan Darah Ku Tercura Kau dapat Terimu Diberikan Bagi Apa Kau Beri Padaku Nyawaku diberikan bantimu, apa kau beri padaku. Rumahku ditinggal dan tak kemuliaan. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku. Ku disengsarakan dengan amat geji. Dar kau dilepaskan dari celaka pedih. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Terima kasih. Roti melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan untuk keampunan. Cawan anggur yang kita gunakan untuk mengucap syukur ini. Mengingatkan kita akan darah Kristus yang telah ditumpahkan untuk penebusan dosa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti mengingatkan kita akan tubuh Kristus. Tubuh yang tergantung diantara langit dan bumi. Tubuh yang diatasnya semua dosa kita ditimpakan. Tubuh yang menderita ganti kita. Mari terimalah dengan penuh pengucapan syukur. Dengan iman dalam nama Yesus makanlah. Kita buka cawan. Kita buka cawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan mengingatkan kita akan darah Kristus, darah perjanjian, darah anak domba Allah, darah yang tak bercacacelah, darah yang telah ditumpahkan untuk keselamatan kita. Terimalah dengan penuh pengucapan syukur, dengan iman, dalam nama Yesus, minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur kepadamu, kesempatan yang indah hari ini, sekali lagi kami boleh menerima roti dan anggur, yang mengingatkan kami akan pengorbananmu. Biarlah lewat perjamuan kudus hari ini, ya Tuhan. Kami semakin teguh bersandar kepadamu, kami semakin teguh mengikuti teladan Tuhan Yesus, bahwa engkau taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berkatilah kami semua, ya Tuhan. Biarlah kami juga hidup dalam ketaatan kami, mengiring Tuhan sampai kepada akhir hidup kami. Biarlah lewat perjamuan kudus hari ini, juga mengingatkan kami akan tanggung jawab kami, untuk terus memberitakan kematian Kristus sampai kepada akhir jaman. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan jemaat. Biarlah kami terus menjadi saksi Tuhan, sehingga banyak orang boleh mendengar, mereka mengenal, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang lemah, yang sakit, biarlah sesuai dengan firmanmu, oleh bilur-bilurmu, kami disembuhkan. Biarlah penyakit mereka disembuhkan. Kalau ada yang terikat dengan pekerjaan iblis, dengan kuasa kegelapan, terikat dengan segala kepentingan duniawi, biarlah lewat perjamuan ini, ya Tuhan. Oleh anugerahmu, oleh kuasamu, mereka dilepaskan, mereka diangkat, mereka dipulihkan, dan hidup memuliakan Tuhan. Terpuji namamu, ya Bapak, untuk karya keselamatan, anugerah keselamatan yang besar, yang kami terima lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu, ya Bapak, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya, semua katakan. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Meja bisa dibereskan. Sambil kita bernyanyi dari nomor 48, Tercura Darah Tuhanku. Tercura Darah Tuhan Yesus Kristus, 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 Ayat keempat, sejak ku pandang salibmu. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, Kasih-Mu lah ku puji terus, Seu murhidu ku, Kasih-Mu ku puji terus, Seu murhidu ku, Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasih, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, Kita akan memberi buat Tuhan, Dan saya perlu sampaikan disini, Bahwa dalam beberapa waktu ke depan, Mulai hari ini, Kita ada punya kotak pembangunan, Kita akan memberi bagi Tuhan, Untuk pembangunan rumah pastori dua, Wakil Gembala sampai hari ini belum punya tempat tinggal, Saudara dan saya, Ketua orang lain boleh bangun rumah baik, Bagus, Tapi mari kita bangun rumah Tuhan, Untuk seorang hamba Tuhan, Sehingga waktu dia tinggal disitu, Dia juga tetap setia untuk melayani Tuhan, Nyanyian kemenangan iman nomor 139, Dan kepada petugas disilakan, Berkuman dan suara dari seber, Kirimlah, kirimlah, Banyak jiwa dalam dosa mengerang, Kirimlah, 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 Kirimlah pelita injili, Menyentak yang terlelap, Kirimlah pelita injili, Menyentak yang terlelap, Menyentak yang terlelap, Kirimlah, 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 Polita injili, Polita injili, Menyentak yang terlelap, Kirimlah, Kirimlah, Polita injili, Menyentak yang terlelap, Jangan kita tinggal diam dengan, Kirimlah, 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 Kirimlah pelita injili, Menyentak yang terlelap, Kirimlah, Kirimlah, Polita injili, Menyentak yang terlelam Minta roh gerakan sidang Tuhan Kirimlah, kirimlah Baik berdoa, sokong dengan hartamu Kirimlah, kirimlah Kirimlah, bolita Injil Menyentak yang terlelam Kirimlah, bolita Injil Menyentak yang terlelam Menyentak yang terlelam Kirimlah, kirimlah Banyak jiwa, dalam dosa menang Kirimlah, kirimlah Kirimlah, bolita Injil Menyentak yang terlelam Kirimlah, bolita Injil Menyentak yang terlelam Mari kita bersatu dalam doa Kita berdoa Kami mengucap syukur kepadamu Bapak Untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Seminggu lamanya tangan Tuhan yang penuh kuasa Tidak pernah meninggalkan kami Di dalam kelemahan keterbatasan kami Engkau Allah yang setia bagi kami Terima kasih Tuhan Bapak dalam nama Yesus Bagi hari ini kami anak-anakmu Telah datang memberi persembahan syukur kami Ini yang ada pada kami Bapak Kami memberi dari kelebihan dan kekurangan kami Kami mohon tangan Tuhan yang penuh kuasa Memberkati setiap pemberian kami Di pagi hari ini Bapak Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi Bahkan yang belum sempat memberi Tuhan yang kau memberkati Supaya di minggu-minggu yang akan datang Kami boleh datang dalam rumah Tuhan Memberi menopang karya pelayananmu Bapak dalam nama Yesus Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan Dalam jemaat ini Dalam mata pencaharian mereka yang Tuhan beri bagi mereka Baik sebagai pegawai negeri, teknologi, wira swasta Mama-mama yang berjualan noken Semua usaha pribadi yang dilakukan di rumah-rumah Kami taruh dalam tangan Tuhan Kami percaya waktu kami datang dalam rumah Tuhan Kami memohon tangan Tuhan yang penuh kuasa itu Akan memberkati segala usaha kami Bapak Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan Yang mengelola persembahan ini Taruh hikmat di kepala mereka Teruh kejujuran dan takut akan Tuhan Supaya mereka melola persembahan ini Seperti yang Tuhan kehendaki Terima kasih Bapak Kami berdoa untuk setiap ibu-ibu yang telah mengambil pelayanan kolekte Di saat ini Tuhan yang Kau memberkati mereka Memberkati keluarga mereka Anak-anak mereka Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami Ini ucapan syukur kami Karena Kau Allah yang terlalu baik dalam hidup kami Hanya dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 180 180 nyanyian kemenangan iman untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Ayat 1-2 dalam keadaan duduk Ayat yang ketiga kita bangkit semua berdiri Dan doa berkat oleh hamba Tuhan Bapak Gembala kita Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH Terima kasih bagi selamat kekal Pada hari yang telah hampir Tuhanku mau datanglah Dan napsal yang tersiar padanya berhimpunlah Oh betapa aku heran Sambil berikan pujian Karena hati itu juga Aku kelak diangkatnya Tuhan Yesus terima kasih Bagi selamat yang kekal Datanglah lekas bagiku Sertamu kusnah betul Jagalah Hai sobat jaga Dengan bersembayangan Jangan tidur Jangan malas Bangun jalanlah lekas Hari ini bangkit bangun Jayalah keselamatan Lalu jika Yesus datang Kau kelak dipermuliakan Tuhan Yesus terima kasih Bagi selamat yang kekal Datanglah lekas bagiku Sertamu kusnah betul Kabarkan serta beritakan Tuhan hampir datanglah Menghiburkan dan tetapkan Semua sale-salenya Pergilah beritakan Beritakan Injil Beritakan Injil Bagi selamat yang kekal Datanglah lekas bagiku Sertamu kusnah betul Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk kebaikanmu Anugerahmu Rahmatmu bagi kami semua Bagi kami orang yang Tidak layak Hanya karena anugerah Tuhan Engkau melayakan kami Mengangkat kami Dari kegagalan Dari kejatuhan Tadkala kami sadar Tadkala kami mengaku Bertobat Berbalik kepada Tuhan Maka ada pengampunan Yang besar Ada pemulihan Ada keselamatan Ada kegirangan Sorak-sorak Pengharapan yang baru Terima kasih Biarlah kami terus Memberi diri kami Dipimpin oleh roh kudus Kami hidup di dalam Kebenaran-kebenaran Tuhan Setiap hari Setiap jam Setiap detik Biarlah kami terus Berpegang kepada Tuhan Dan kami mengalami Kebaikan penyertaan Tuhan yang luar biasa Berkati kami semua Sebentar kami Prosesi pembukaran Gereja yang lama Tuhan menyertai kami semua Berkati seluruh jemaatmu Yang sudah hadir Seluruh anak-anakmu Yang telah melayani hari ini Biarlah kami pulang Dengan berkat Tuhan Berkat pujian Kesaksian Doa firman perjambuan Pakai semua jadi berkat yang besar Meneguhkan iman Pengharapan kami Bahwa di dalam Tuhan Selalu ada harapan Selalu ada pertolongan Ada mujizat yang besar Terpuji namamu Bapak ibu Warahkan hatimu Pulanglah dan terimalah Berkat Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Surga dan bumi Surga dan bumi Kucilah Allahmu Sumber Berkuria Seluruh Makhluk Selama Anak Ruh Kudus Amin 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 Puji Tuhan Ibadah selesai Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Ibadah selamat hari Minggu 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 Terima kasih.